Dalam dunia konstruksi modern, bata tetap menjadi elemen penting yang tidak tergantikan. Mulai dari rumah tinggal hingga gedung pencakar langit, bahan ini menawarkan kekuatan, keandalan, dan fleksibilitas dalam berbagai lingkungan. Namun tidak semua bata diciptakan dengan cara yang sama. Ada banyak jenis batu bata di pasaran, mulai dari bata merah, bata beton, bata ringan, dan juga bata poroterm profile. Perlu kalian tahu, bata poroterm profile adalah jenis bata inovatif yang terbuat dari tanah liat dengan rongga-rongga udara di dalamnya. Rongga ini berfungsi meningkatkan insulasi thermal dan akustik, serta mengurangi berat bata secara keseluruhan. Bata ini dirancang dengan profil khusus yang memungkinkan interlocking atau penguncian antar bata tanpa memerlukan banyak mortar, sehingga mempercepat proses konstruksi. Pada video kali ini, Requesa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses pembuatan bata poroterm profile di pabrik Aldor di Jerman. Proses pembuatan pabrik Aldor di Jerman. Ini dimulai dengan pemilihan bahan baku berupa tanah liat berkualitas tinggi yang kaya akan kandungan lempung. Bahan ini diambil langsung dari tambang terbuka milik Aldor di Fretile Jerman. Tanah liat ini merupakan produk alami murni yang telah diuji untuk memastikan konsistensi dan kualitasnya. Setelah ditambang, bahan baku disimpan di tangki penyimpanan khusus untuk menjaga kelembabannya. Proses ini penting untuk memastikan bahan siap diproses lebih lanjut. Kemudian bahan baku dimasukkan ke dalam pengumpan untuk dihancurkan dalam beberapa tahap. Di sini tanah liat melewati mesin penghancur utama, di mana roda penggiling seberat 20 ton menekan material melalui pelat ayakan. Proses ini menghasilkan ukuran putir yang lebih kecil. Setelah itu, tanah liat diproses lebih lanjut melalui penggilingan kasar dan penggilingan halus, hingga ukuran putirannya mencapai maksimal 1,1 mm. Ukuran ini sangat penting untuk memastikan kualitas produk akhir. Setelah dihancurkan, bahan baku direndam dalam tangki lumpur selama 5 hingga 7 hari. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahan dasar memiliki tingkat kelembaban yang merata. Sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, bahan baku diambil sesuai kebutuhan menggunakan penggali rantai ember. Untuk meningkatkan sifat thermal batang, bola-bola sterofoam kecil ditambahkan ke dalam campuran. Saat proses pembakaran nanti, bola-bola ini akan menguap, menciptakan rongga kecil yang berfungsi sebagai insulasi thermal tambahan. Bahan yang telah siap diproses dilewatkan melalui alat penghancur tanah liat untuk membuatnya lebih gembur. Kemudian, bahan dipanaskan menggunakan uap air, dan udara yang terperangkap di dalamnya dikeluarkan menggunakan sistem vakum. Proses ini menghasilkan batang tanah liat panjang yang disebut dengan endless track. Batangan ini kemudian dipotong menggunakan pemotong otomatis sesuai dengan ukuran dan format bata yang diinginkan. Bentuk dan penampangan bata ditentukan oleh cetakan khusus yang berfungsi sebagai bentuk negatif dari produk jadi. Bata mentah selanjutnya diletakkan pada gerobak pengering dan dikeringkan perlahan pada suhu antara 40 hingga 100 derajat Celcius. Proses ini berlangsung selama 48 jam hingga tingkat kelembaban bata mencapai maksimal 1%. Pengeringan yang konsisten sangat penting untuk mencegah retakan pada produk akhir. Setelah dikeringkan, bata mentah dimasukkan ke dalam oven terobongan sepanjang 170 meter. Pembakar gas yang ditempatkan di sisi dan atas oven memungkinkan kontrol suhu yang presisi. Bata awalnya dipanaskan secara perlahan sebelum akhirnya dibakar pada suhu 900 derajat Celcius. Setelah proses pembakaran selesai, bata didinginkan hingga mencapai suhu sekitar 50 derajat Celcius sebelum keluar dari oven. Proses ini memakan waktu sekitar 30 jam. Udara panas yang dihasilkan selama pendinginan digunakan kembali untuk pengeringan, menjadikan proses ini lebih efisien. Untuk jenis bata poroterm profile yang memerlukan tingkat presisi tinggi, permukaan atas dan bawah bata dihaluskan menggunakan cakram berlian yang berputar hingga 2500 kali per menit. Proses ini memastikan ketebalan bata tepat hingga milimeter. Sistem laser digunakan untuk memantau ukuran dan mesin secara otomatis menyesuaikan cakram jika terdapat penyimpangan dari ukuran yang diinginkan. Bata yang telah selesai diproduksi disusun dengan rapi di atas palet menggunakan alat penjepit otomatis. Lapisan plastik melindungi bata dari kelembaban selama pengiriman. Perusahaan batu bata Elder menggunakan truk modern yang dilengkapi derek untuk memastikan bata dapat diturunkan dengan mudah di lokasi konstruksi. Proses pengiriman biasanya hanya memakan waktu beberapa hari memastikan bahan siap digunakan oleh para kontraktor. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!